Terima kasih. Oke, Bapak-Ibu semua, saya bagian yang terakhir menjelaskan menilai funding. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya. Jadi menilai funding ini terkait dengan apa yang dibaparkan oleh Bupu Dr. Indriya tadi. Memang dalam riset itu kita perlu kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya kita tidak sendirian dalam meneliti. Dan kita harus berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan teman-teman kita. Jadi kalau penelitian ilmu sosial itu kadang-kadang sendiri ya. Kalau di jurnal itu sering penulis itu hanya satu orang itu gimana. Kalau bisa mencari teman, dua, tiga orang itu kan sebetulnya lebih lengkap ya. Nanti ada yang berkontribusi dalam mengembangkan metode, mengembangkan teorinya. Kemudian mungkin ada bagian memendelekan. Ya ada, artinya setiap orang punya peran untuk membuat artikel itu menjadi sangat bagus ya. Ya mungkin Mas Arbain juga sama saya di S3 yang namanya revisi itu tiada henti. Jadi yang namanya tulisan itu kadang-kadang masih dianggap enggak bagus terus itu. Tapi terus dikembangkan gitu. Nah jadi era sekarang adalah era kolaborasi dan dengan adanya Mendele kita bisa lintas wilayah ya. Antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Nah yang terakhir ini Mendele Funding, kalau kita buka Mendele semacam ini, jadi kita bisa bergabung dengan, kalau kita klik Research Network, kita bergabung dengan komunitas orang-orang yang sebidang ilmu kita. Dan di Mendele itu ada fasilitas suggest. Jadi kalau kita sudah menentukan grup-grup tertentu yang kita pilih, kemudian kita kasih label ke ilmuwan kita apa, misalnya saya bidangnya Applied Linguistics, English Language Teaching misalnya, nah itu nanti akan ada suggest. Dan kita bisa berhubungan dengan orang banyak itu. berhubungan dengan teman-teman kita, orang-orang yang sebidang. Jadi mirip dengan sosial media. Berikutnya, Mendele ini sebenarnya sudah lama mengenalkan fitur ini, 2017 itu. Tapi mungkin bagi saya juga sesuatu yang baru. Dan dasar dari adanya fitur ini adalah sebetulnya peneliti itu di bawah tekanan untuk mengamankan uang yang mereka butuhkan untuk menolakkan pekerjaan mereka. Mungkin mencari dana dulu, dan juga mengamankannya bagaimana. Artinya, kolaborasi yang tepat itu bagaimana, kemudian pencarian dananya kemana, pelaporannya bagaimana, begitu. Jadi saya buka di Mendele blog, disebutkan, hanya di tahun 2016 saja itu dana yang seluruh dunia untuk riset itu sampai 1,9 triliun dolar. Kalau Indonesia itu 2,8 bilion, diatasnya triliun. Nah ini meningkat 3,4 persen. Nah tapi begitu banyak hibah yang tersedia dengan berbagai bidang ilmu, bagaimana seorang peneliti dapat mencocokkan aspirasi dan kesempatan yang tersedia. Fitur Mendele funding ini akan menjadi jawabannya. Nah jadi, kalau Mendele ini semacam katalog ya, katalog yang menyediakan tawaran-tawaran, baik pihasiswa, baik dana penelitian, hadiah-hadiah yang diberikan, cuman saya perhatikan banyak yang menawarkan itu dari Uni Eropa, dari Amerika Serikat, dari Inggris itu. Yang dari negara-negara berkembang itu masih jarang ada. Nah jadi, dengan Mendele funding, setidaknya tiga hal yang bisa kita tentukan, yang kita dapatkan, mencari pendanaan yang relevan, dan menyimpan peluang yang menarik, ada fasilitas semacam favorit ya, diklik itu nanti akan terkumpul, kemudian akses informasi rinci untuk memberi dana. Bisa dibuka di mendele.com slash funding. Jadi ini, word of opportunities awaits you. Ini kalimat dari sana ya, dunia peluang menanti Anda. Nah, setidaknya ada empat hal, manfaat menggunakan Mendele funding, ini aksesnya gratis ya. Dan ada wording yang agak menyentuh ya, agak jeruh itu. Untuk peneliti di negara yang kurang kaya, ini bagus gitu. Ini kalimat bukan dari saya, tapi dari sana memang gitu ya. Bagi negara yang berkembang ya, atau flowering. Dan yang kedua, memiliki ketepatan waktu. Nanti akan saya tunjukkan bahwa katalog ini bersebut real time, akan disebutkan, misalnya kurang 21 hari, kurang 50 hari, 100 hari lagi, itu ada hitungan real time-nya. Kemudian bisa di-save ya, bisa dikumpulkan dalam satu apas, semacam amanah saja yang sudah kita cari, itu nanti bisa di-click lagi. Jadi, tidak harus browsing-browsing lagi. Kemudian informasi tentang calon pemberi dana. caranya, klik Mendele, Mendele.com, kita login dengan username password kita, akan ada funding, kemudian, di sini akan ada dua pilihan, ada research areas, dan funding type. Research areas itu bidang kehilangan kita apa, misalnya kalau saya, ya art and humanities, nanti masuk ke language and linguistics, gitu. Nah, bidang Anda apa, medicine, social science, biochemistry, dan sebagainya, silahkan dipilih. Atau tipe pendanaan, ya. Nah, saya kemarin browsing punya Mas Putu itu, itu katanya lebih banyak yang prize, ya. Prize and scholarship, ya. Jadi, untuk dosen itu mungkin hadiah, hadiah apa, hibah untuk penelitian, dan juga biasiswa. Nah, ini saya cari di web, itu ada infografis, finder funding pada Mendele, jadi kesimpulannya semacam itu, ya. Jadi, terutama informasi, biaya penelitian, dan pengembangan sumber dayanya. Oke, contoh yang saya pernah coba, misalnya masuk di arts and humanities, nanti masuk language dan linguistik, kebetulan ada 72 item. Nah, di sini ada 30 days left to apply, ya. Jadi, masih 30 hari lagi, ya. Nah, kalau ini ada deadline, not specified, tidak ada deadline yang jelas. Ini ada ongoing, ya. Jadi, fitur semacam ini sangat membantu, karena biasanya para scholarship hunter itu, mereka mencari sendiri di Google, walaupun ada informasi biasiswa-biasiswa yang di orang membuat situs web, Nah, tapi ini bisa dijadikan sebagai alternatif, gitu. Jadi, semacam katalog, dan sepertinya sudah verified, ya. Artinya, bukan pemberi biasiswa abal-abal, dan sebagainya. keterangannya sangat rinci, ya. rinci, dan kita bisa nge-click kepada, bisa berkunjung pada website resmi, gitu. Nah, sayangnya, lebih banyak di Eropa, di Amerika, dan kita harus melihat eligibility, ya. Nanti akan saya tunjukkan pada webnya, seperti apa. Nah, jadi, salah satu contohnya, misalnya yang tadi yang 30 days left to apply Dynamic Language Infrastructure Documenting Endangered Language Fellowship, ya. Jadi, biasiswa untuk penelitian bahasa-bahasa yang akan punah, ya. Endangered Languages. Nah, ini yang fundernya adalah National Endowment for Humanities. Jumlah biasiswa yang disiakan 60.000 USD sampai 300.000 USD. Saya kira ini jumlah yang sangat besar, ya. kalau di Indonesia dapat dana penelitian misalnya 1.000 USD, 15 juta, itu sudah senang, ya. Apalagi dikasih 2.000 USD atau 30 juta, itu lebih senang lagi. 50, 100 juta, ya. Tapi karena di tempat kita ini berbasis pelaporan, nah itu penelitian dan pelaporan keuangannya lebih sulit pelaporan keuangannya, ya. Kecuali memang penelitian itu memang betul-betul dihabiskan semua untuk penelitian, ya. Nah, ini memang terhadap mindset peneliti di Indonesia. Itu ada yang mencari pendapatan, mencari selisih-selisih, lah ini repot, ya. Oke, jadi ini contoh, ya. Dan kemudian research areas-nya bisa dilihat. Art Humanities, Language Linguistics, ya. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah eligibility, ya. Eligibility description. Eligibility maksudnya orang yang berhak ikut atau memenuhi syarat, ya. Saya sudah senang menemukan informasi semacam ini. Tapi ketika kita melihat citizenship, itu ada US citizen, ya. Harus warga negara Amerika whether they reside inside or outside the United States. Jadi, mau tinggal warga Amerika entah tinggal di dalam atau di luar Amerika. Yang jelas Amerika, lah itu. jadi kayaknya masih Eropa, Amerika banget, gitu, ya. Nah, ada juga negara-negara yang lain tapi dari Eropa. Jadi, pemberi beasiswa, pemberi price, dan sebagainya. Jadi, aplikasi ini sangat berguna bagi orang-orang yang memang menyukai tantangan, gitu. Saya kira generasi yang sekarang, generasi milenial itu lebih lebih, ini ya, keinginan untuk keluar negeri, keinginan untuk mendapatkan bantuan, penelitian itu luar biasa. Saya punya pengalaman sedikit, ya, tahun 2013 itu mendapatkan bantuan short course untuk kebetulan yang ada waktu itu bidang komputer dan bahasa Inggris, ya. Jadi, komputernya itu belajar cabling, networking. Saya kan sebenarnya bidangnya lebih ke English teaching dan suka komputer, tapi enggak terlalu banget, gitu, ya. Ya, jadi cabling, networking, ada bridge router, itu sudah sangat IT banget. Nah, pelatihnya dari alumni Microsoft yang sertifikat KIS. Nah, jadi dengan IT-nya itu sampai mana itu daerah cyberabad, cyberabad itu kota ya, cybernya itu Bangalore. Ya, Bangalore itu kota cyber. Nah, saya cari di aplikasi ini, itu enggak ketemu, ya. Program ICCR, program ITEC, NIIT, itu tidak ada. Jadi, memang kebetulan pemberi funding itu dari Eropa Amerika, tapi bagi Bapak-Ibu, Mbak dan Mas yang memang ingin mencari beasiswa dan sebagainya, itu bisa mencari di sini termasuk dana penelitian, ya. yang banyak ditawarkan itu program postdoctoral, ya. Postdoctoral sudah PhD dan ingin penelitian lanjutan, itu. Oke, nah ini tadi yang pertama adalah research areas, ya. Sekarang funding type, ya. Menurut Mas Kurniawan Putu Sukma Kurniawan, ya. Saya lihat di YouTube itu ada video beliau tentang mencari alternatif pendanaan riset, ya. Itu juga termasuk scholarship hunter. Nah, ini dikatakan oleh Mas Kurniawan, umumnya kategori dana yang tersedia untuk dosen itu bagian price dan research, ya. Nah, itu. Jadi, ada juga travel and conference, ya. Travel and conference karena memang mungkin ingin presentasi di luar negeri untuk perjalanan, karena mungkin wacananya belum ada COVID waktu itu, jadi. Oke, jadi nanti bisa dilihat di video Mas Putu Sukma Kurniawan, judulnya mencari alternatif pendanaan riset dengan fitur mendilai funding, ya. Terangannya lumayan lengkap dalam video tersebut, ya. Oke, Bapak-Ibu, silahkan mencoba, ya. Mungkin bisa saya praktekan seperti apa. bagaimana kita mencobanya, ya. Oke, kalau kita sudah di sini, kita klik funding, ya. Kita klik funding, kemudian kita tunggu, ya. Nah, ini ada funding opportunities, ya. Nah, ini ada favorite opportunities. Ini pilihan saya, ya. Pilihan saya yang sudah saya coba tadi, ya. Nah, jadi research areas itu saya contohkan yang di PowerPoint tadi, mungkin kalau nggak dipraktekan, nggak marm, ya. Oke, jadi research areas, ini kita kan bidang saya adalah arts and humanities, ya. Saya pilih language and linguistic, ya. Dari dulu bidangnya itu, ya. Itu aja nggak paham-paham mungkin sampai S3. Oke, jadi ada 70 funding, ya. 70 funding. Ini tadi yang endangered language tadi. Ini masih 132 hari left, ya. Sudah saya buka tadi, ya. dynamic languages infrastructure doctoral dissertation, ya. Nah, ini ongoing. Ongoing itu sedang sudah berjalan mungkin, ya. Kemudian American Historical Print Collector. Ini bagi orang sejarah, ya. Nah, jadi pencariannya itu kadang ya kurang ini, ya. Kurang spesifik, gitu, ya. Nah, coba kita cari pilihan yang lain. Ada funding type, ya. Ada yang dicari apa? Misalnya price. Price. Fellowship, ya. Itu. Ada funding type itu artistic pursuit, ya. Pencarian seni, itu apa. ini boleh memilih dua, ya. Nah, jadi supaya lebih ini lagi, ya. C. Glenn Ross Tufel dissertation award, ya. Mungkin kursus Tufel, ya. Lanjutan sampai 2.500 USD. Ini termasuk besar dananya, ya. Waktu saya dapat bantuan dari India itu tiket pesawat dari berangkat dan berangkat dari Jakarta sampai balik ke Jakarta penjemputan di bandara tinggal di apartemen, ya. Diberi uang saku 100 dolar dalam seminggunya, ya. 5.800 rupiah itu sekitar 5.000 dolar. Nah, itu artinya luar biasa, ya. Melihat kondisi India yang sebenarnya miskin, tapi bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Ya, mungkin promosi negara sebetulnya, ya. Oke. Country of citizenship ini mungkin dikosongkan aja, ya. Kalau kita indisi Indonesia juga boleh, ya. Yang tadi kan warga Amerika. Kalau ini warga Indonesia, ya. Nah. Nah, ini jadi sedikit pilihannya, ya. Ya. Pilihannya ini tadi yang Jacqueline Ross tadi, ya. Nah, ini saya tunjukkan yang lain-lain. jumlahnya, ya. Minimum of USD, maksimum of USD. Minimal berapa, maksimal berapa, ya. Ini kayak orang belanja di Bukalapak atau Shopee, ya. Punya dananya yang dari minimal berapa, maksimal berapa. Tidak usah diisi aja. Apresent deadline kita bisa milih yang dalam 14 hari, 14 sampai 30 hari, 30 sampai 90 hari, atau more than 90 days, ya. Ya, mungkin ini yang 30 sampai 90 hari, ya. Kita boleh milih itu, atau yang more than 90 days, ya. Oke. Kemudian application type graduate student, misalnya untuk alumni S1, S2, ya. Dan fundernya siapa, ya. Oke. dengan pilihan yang sangat banyak, tinggal satu aja pilihannya, ya. Dan ini 64 hari tersisa, ya. Coba kita klik, ya. Nah, nanti kita akan melihat judul programnya, deskripsinya apa, ya, pendanaannya berapa. Ini disebutkan sampai 2.500 USD, ya. Lumayan. Kemudian masih 64 hari. Kemudian Art and Humanities, Language, Linguistic. Jadi ini terutama untuk memahami TOOFOL, ya. To recognize doctoral dissertation research that makes significant original to knowledge about second or foreign language tests and testing or the use and development of such as and testing. Jadi memahami TOOFOL, ya. TOOFOL bagi orang yang bahasa Inggrisnya itu second language, atau foreign language, ya. Second language itu negara-negara misalnya Malaysia, Bangladesh, Pakistan, ya. Negara-negara jajan Inggris atau Malaysia, ya, yang bahasa Inggris dipakai sehari-hari. Sedangkan kalau kita ini bahasa Inggris hanya dipakai tertentu jadi foreign language. Ya. Kita dukung Bu Indri ya tadi bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Oke. Eligibility-nya nah ini ini problem, ya. The candidate institution must have accepted the dissertation within three years before the date of the award application. Jadi, orang yang ikut program ini harus diterima disertanya dalam tiga tahun sebelum award of application ini diberikan. Jadi, sudah harus PhD atau dokter tiga tahun sebelumnya, itu. saya kira graduate student itu anak S1 ternyata enggak yang sudah S3 PhD kemudian sudah tiga tahun. Kemudian ada catatan-catatan yang lain bisa diperhatikan di sini. Ada candidate who have submitted abstract for this award in previous are not eligible. Orang yang sudah mengirimkan abstract untuk penghargaan ini dianggap enggak memenuhi syarat. Artinya sebenarnya sudah rejected. Oke, jadi ini ada kontaknya, ada deadline-nya, mungkin abstract dulu dan baru full application. Nah, ini kalau kita tertarik kita klik favorite. Kita klik favorite, nanti akan terkumpul di sini. Terkumpul di sini. Kemudian bisa kita imin. Nah, kalau ingin tahu full, secara full keterangannya, kita bisa berkunjung di situ. Kita bisa berkunjung ke web-nya itu. Ini ETS itu terkenal sekali penyelenggara resmi Tufel. Di Indonesia banyak cabangnya, cabang-cabang di kampus-kampus itu biasanya ada official-nya, representative official representative. ini lebih jelas. Oke, kemudian bisa kita lihat di sini pilihan favoritnya. saya lanjutkan. Semacam ini kalau kita finding opportunities, kita kembalikan ke discover. Jadi tadi pertama pilihannya sesuai dengan bidang ilmuannya. Nah, sekarang ada namanya funding type. Funding type itu ada prices, ada research and publication. Mungkin kita coba yang price dulu. Yang price dulu kita lihat hadiah apa yang diberikan. Jadi ini, banyak sekali 3.292 kesempatan. memang diperlukan kesabaran ya, terutama kata kuncinya itu penting untuk bisa menemukan scholarship atau award yang sesuai. Jadi ini saya kira sangat luar biasa membantu para peneliti, membantu para mahasiswa untuk menemukan pendanaan yang sesuai untuk bidang yang dimilikinya. kalau kita lihat yang kesempatan scholarship, saya sempat lihat ada yang dari Fulbright dari Amerika. Nah, ini kita bisa lihat saya lihat yang sering memberi dana itu ya dari negara-negara itu. Ini kesempatan yang bisa di ini fellowship ya, ada fellowship banyak sekali, riset, nah, ini Monggo disesuaikan dengan pengetahuan apa itu bidangnya masing-masing ya, dan kita juga bisa brush funders ya, siapa yang memberi dana, misalnya India itu yang sering memberi dana itu namanya ICCR, nah, kita cari, nah, ternyata belum ada di sini, ya, ICCR, ITEC itu belum ada. Nah, jadi kita saya sarankan lebih kepada bidang ilmu, kemudian funding type tadi, ya, jadi bidang ilmunya apa, funding type-nya apa, bisa dicoba semua satu-satu, nah, dan kata kunci sangat penting untuk menemukan penanaan yang tepat ya, dan juga syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi. Mungkin cukup itu. sesuatu pertama yang tepat menemukan yang tepat atau yang tepat memang saya mengubah